Selamat pagi anak-anak, salam sehat selalu buat kita semua Senang sekali pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali Bahwa di pagi hari ini kita akan bersama-sama untuk belajar Tentang suatu konservasi Apa itu konservasi? Nah nanti kita akan bahas lebih lanjut Oleh sebab itu, kemarin sudah diberikan materi sebelumnya Sudah di-share temanmu melalui WA Group Di sana ada beberapa kawasan konservasi Yang semuanya bisa dalam satu kesatuan yaitu suaka alam Nah suaka alam ini juga banyak jenisnya Apa saja suaka alam yang dimaksud? Baik, kita akan bersama-sama mempelajarinya Oleh sebab itu, apa yang sudah kalian dapatkan di pagi hari ini Akan menjadi modal kita untuk belajar lebih dalam Kita masuk pada muatan materi tema 1 di subtema 2 Apakah di layar sudah bisa kalian lihat semua? Sudah mister Sudah mister Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya Terima kasih telah menonton! 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 untuk melestarikan flora dan fauna di Indonesia bisa membaca tulisan itu kurang besar cukup kurang besar-kurang 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 besar sudah bisa sekarang cukup 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 usaha untuk melestarikan flora dan fauna di Indonesia Nah apa saja usaha-usaha melestarikan flora dan fauna di Indonesia itu silahkan coba diamati di layar kalian yang pertama itu apa mengadakan Reboisasi terhadap hutan-hutan yang gunung ya pertanyaan misterafon Reboisasi itu berarti apa menghijauan menghijauan Oke nomor dua menghindari penebangan pohon di hutan secara liat maksud dari kalimat ini bagaimana menghindari penebangan pohon di hutan secara liat maksudnya bagaimana Hai mak menghindari menghindari menebang pohon secara tapi sebenarnya kita kira menebang pohon itu boleh enggak boleh boleh tapi boleh jangan terlalu boleh boleh dapat memang sudah layak untuk dipotong artinya dari struktur umur bentuk itu berbeda kalau pohonnya masih tumbuhnya kecil kita potong nah itu namanya merusak lingkungan tapi kalau pohonnya sudah besar sudah tua yang mau robo lah sebelum robo itu bisa dilapotong dan kayunya bisa dimanfaatkan ya butuh sarana kebutuhan rumah atau bisa diolah menjadi bahan baku souvenir kerajinan tangan perlengkapan rumah tangga dan yang lainnya Hai nah yang ketiga membuat jagar alam untuk melindungi beberapa jenis tumbuhan langka apa ini membuat jagar alam kira-kira apa jagar alam yang terisi hewan-hewan langka tersebut supaya tidak punah dan tetap terbelihara supaya anak kita melihat hewan itu sekarang kamu lihat kembali kamu amati dan mencari pengertiannya yang dinamakan jagar alam ini identik dengan flora atau identik dengan fauna yo kalau suaka meresatwa apa nah ini kita bedakan anak-anak kalau jagar alam ini adalah jenis tumbuhan langka yang ada di dalamnya misalnya kalau eh suatu tempat dimana tempat itu disebut sebagai jagar alam berarti memang potensi dan hayatinya yang berupa flora tanaman-tanaman itu tumbuh bebas disana nah berbeda dengan bagaimana cara usaha melestarikan fauna yang pertama ada membuat suaka mergasatwa ini ya jadi kalau suaka mergasatwa itu dikhususkan untuk fauna sedangkan untuk flora itu disebut sebagai jagar alam tapi dua-duanya ini bisa menjadi satu tempat contohnya kalau kamu pergi ke Malang di Malang di pantai selatan kalau kamu di dekatnya Goa Cina itu ada namanya pantai sendang biru satu contoh dari pantai sendang biru ini kira-kira kurang lebih sejauh enam kilometer menggunakan perjalanan perahu kamu akan menemukan sebuah pulau yang disebut sebagai pulau sembuh bernama pulau sembuh ini adalah salah satu awasan suara alam ya jagar alam yang didirikan sejak zaman Belanda kalau orang Belanda jaman dahulu saja sudah peduli bahkan membuatkan tempat mengapa kita harus merusaknya nah ini ya di pulau sembuh itu satuannya juga masih lengkap satu-satu keliarnya juga masih sangat lengkap termasuk kalau kamu pergi ke promo kalau kamu mau pergi ke promo kamu akan masuk pada sebuah kawasan yang disebut kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru tidak di promonya tetapi di kawasan itu masuk kawasan kawasan ya di Semeru di hutan Semeru ini masih bisa ditemukan beberapa satwa liar termasuk harimau jawa macan kumbang ya jenis pulau tenteng lalu masih ada lagi namanya labi hutan rusa itu masih lengkap satu-satuannya masih lengkap semua burung juga demikian ada burung cucak hijau yang dirindungi ya itu masih lengkap sekali di hutan Semeru termasuk salah satu yang sekarang tengah punah yaitu adalah peluang jauh tapi maka ini sesuatu nah sedangkan pengertian flora dan fauna ini apa sih ingat kalau flora berarti cenderung pada tumbuhan tapi kalau fauna jenis binatang jenis binatang nah ini salah satu yang penting bisa ditulis kawasan konservasi dikemukakan pertama kali oleh Alexander von Humble ilmu seorang ilmuwan yang berasal dari Jerman ya saya ulang jadi kawasan konservasi ini dikemukakan pertama kalinya oleh Alexander von Humble seorang ilmuwan Jerman nah kawasan hutan suaka alam tadi sudah tersampaikan dibagi dua yaitu ada cagar alam dan suaka margasatwa kalau cagar alam identik dengan flora sedangkan suaka margasatwa identik dengan fauna ini yang harus kamu cermati dari sini ada apakah ada yang ditanyakan dari sini tidak ada tidak ada baik kalau nggak ada dilanjut sama mister nah di Indonesia ini ada undang-undangnya nah ya kategori nasional kawasan konservasi itu masuk pada undang-undang nomor lima tahun sembilan delas nomor enam enam puluh tujuh ya di sini dibagi ke dalam dua masing-masing juga ada dua hutan suaka alam itu terdiri dari dua itu cagar alam dan suaka margasatwa yang kedua ada hutan wisata yaitu taman wisata alam dan taman buruh nah ini yang harus kalian cermati benar sudah dari sini ada yang ditanyakan tidak ada kalau tidak ada mister lanjutkan ini juga sama peta konsepnya seperti ini ya seperti ini peta konsepnya jadi kalau kawasan suaka alam ini dibagi dua itu ada jagar alam dan suaka margasatwa suaka margasatwa juga seperti itu ada di laut dan di darat kawasan pelestarian alam ini yang masuk ke kawasan apa contoh Taman Nasional TNBS TNBS itu Taman Nasional Bromo Tengger Semeru itu disebut NPS Taman Nasional Gunung Leuser ini ada di Sumatera di sana bisa kita temukan kawasan konservasi suaka margasatwa dan yang lainnya misalnya di Wai Kambas itu ada Gajah Sumatera itu nanti kamu mati benar supaya kamu benar-benar bisa tujuan pelestarian fauna agar tidak punah dan bermanfaat bagi Keanekaraman Hayati bagi Indonesia sedangkan suaka margasatwa kawasan untuk melindungi hidupan atau satwa yang sudah dianggap langka atau bambir punah siapa yang sudah baca kira-kira suaka margasatwa di Indonesia itu contohnya gimana aja teman nasional ujung kulon di Jawa ya itu tempat suaka apa apa faunanya apa badak-badak bercula satu kurang tepat terus lengkap ya di ujung kulon itu badak bercula satu kamu tulis badak bercula satu kemudian kalau banteng Jawa bisa ketemukan dimana banteng Jawa siapa yang bisa banteng Jawa kalau kamu mau pergi ke Bali kamu lewat Banyuwangi kamu akan menemukan sebuah kecamatan Banyu Putih Banyu Putih itu masuk kawasan hutan lirung di sebelum pelabuhan disana bisa kamu jumpai jadi ya banyak banteng-panteng di hutan itu ya termasuk salah satunya adalah kawasan belantara yang masih sangat alami di dalamnya yaitu alas purwo ya alas purwo Banyuwangi itu juga ada nah kalau kita perhatikan anak-anak tadi di dalam suaka margasatwa itu berarti pasti ada hewan khasnya ya ada hewan khas hewan khas itu ya tidak dimiliki di daerah lain coba siapa yang tahu kira dimana tempat pengkaran perawasan konservasi Banyuwijau Banyuwijau di Jawa Timur ada yang tahu enggak ada yang tahu enggak bisa dinyalakan naiknya enggak dicatat ya dicatat Banyuwijau itu bisa kita teman di Pantai Sukamade Jember Jawa Timur nah disana biasanya ada kegiatan kebetulan satu saat dulu Pister juga pernah hadir disana dalam rangka pelepasan tokek ya pelepasan tokek tokek itu adalah anak penyung yang baru menetas kira-kira umurnya masih 2 bulan-3 bulan itu dilepas ke laut lepas jadi anak penyung itu namanya tokek upaya pengawetan suaka margasatwa dilaksanakan dalam untuk perlindungan dan pengamanan kawasan ya itu harus aman kawasannya ya jadi terus dilanjutkan kemudian inventarisasi potensi kawasan inventarisasi itu pendataan anak-anak apa yang bisa didapatkan dari kawasan tersebut potensinya apa hal positifnya apa hal negatifnya apa ya kalau kamu pernah melihat membaca saat di malam sempat browsing di sahabat literasi kamu akan menemukan tempat suaka margasatwa orangutan dimana yuk dimana melindungi orangutan nah ini karena kamu belum menonton youtube nya mister padahal mister ini pergi kesana dulu ambil video videonya sungguhan diambil mister itu ya sama kawannya mister sama diajak jalan-jalan begini orangutannya nanti dicek nanti tak kasih sudah nah ini kalau cagar alam suatu kawas suaka alam yang karena keadaan alam yang punya kekasan kekasan yang tidak dimiliki di daerah lain contoh dari kawasan cagar alam ini kira-kira bunga yang ada di Indonesia tidak dimiliki di daerah lain bunga apa siapa yang tahu eh ditulis mereka tahu bunga rafflesia arnoldi tulis rafflesia arnoldi itu yang menemukan Tom raffles Tom raffles adalah general inggris seorang general inggris nah manfaat cagar alam ini apa melindungi flora dan fauna dari ancaman kepuna menjaga kesukuran tanah mengatur tata air menjadi tempat wisata ya sebagai tempat wisata kalau sudah jadi tempat wisata banyak orang pergi kesana menambah pendapatan menambah devisa negara juga sebagai suatu tempat penelitian nah usaha konservasi ini yang harus kita lakukan apa tidak melakukan penebangan ya kan apalagi ini baca apa nih mencegah pencurian kayu memperbaiki kondisi hutan terus tidak melakukan pemburuan liar memperbaiki tumbuhan yang dibudidayakan contoh wilayah cagar alam Batu Gajah di Simalungun Sumatera Utara ini kamu tulis ya penting lagi cagar alam Pulau Dua di Serang Banten cagar alam Pulau Bokor di Kepulauan Seribu Jakarta tempat lalu ada cagar Pemodawian di Surabaya ini kita memperbincang contoh cagar alam sudah semua sudah sudah apa mister halo anak-anak sudah ditulis ya sudah ya kita yaitu di sini bisa kita dapatkan ya dalam hal ini silahkan dilihat dicermati dan dibaca cagara alam itu pasti ada keanekaragaman di sana jadi banyak ya lebih dari satu Hai kondisi alamnya fisiknya seperti apa itu ada semua dan tidak dimiliki daerah yang lain karena memang punya karakteristik sendiri ya ini untuk suaka magasatwa merupakan tempat kehidupan bagi jenis satwa migren tertentu bisa satwa langka ton dipatihkan akan punah nanti kita akan saksikan bersama Taman Nasional memiliki sumber daya alam khas dan unik baik berupa jenis tumbuhan maupun satwa dan ekosnya setelah kejala alam yang masih utuh alami Taman Nasional Semeru yang ada di Jawa Timur ini ya Promo Tengger Semeru memiliki satu berapa ekosnya yang masih utuh utuh memang belum terjamah ya tapi kawasannya bisa dikembangkan sebagai potensi pariwisata alam kamu lihat Gunung Promo itu sebagai sektor pariwisata alam mempunyai luas yang cukup untuk menjamin kelangsungan proses ekologi secara alam Nah terkadang begini anak-anak ada masalah yang justru ketika banyak pengunjung gunung misalnya pengunjungi penguang sampah sembarangan Hai tempat lain bumbu bisa dibesat sebutnya maklumnya satwa nggak bisa dicetak tinggal nah ini sudah sudah punah terus ketambahan dan mati lagi jadi suka suatu upaya oleh sebab itu sebagai generasi bangsa anak-anak ini diajak untuk benar-benar bisa mencermati yang melakukan yang baik ya terhadap satwa-satwa yang ada di Indonesia yang pernah kita jumpai Hai ini kalau kemarin kita berbicara masalah geologi ini juga sebagai tantangan wisata-satwa alam ya di lupi yang seperti apa kawasan konservasinya seperti apa kalau kalian pergi ke batu di ada namanya air terjun Coban Rondo kemudian kalau kamu pergi ke Malang di daerah timur juga ada yang namanya air terjun Coban pelangi itu Kak masuk kawasan hutan banyak kalian jumpai kalau ke sana burung-burung ya Nah kenapa disebut sebagai geologi karena letaknya bebatuan strukturnya ya struktur batuannya sama ya mempunyai lahan dan seterusnya Bagaimana dengan kawasan taman hutan raya Nah ini kalau kita kita lihat ini pun juga sama ekosistemnya itu masih alami lingkungnya biota-biotanya itu masih alami oleh sebab itu perlu terus di lestarikan memiliki keindahan alam di alamnya itu sehingga satwa-satwa itu kerasan sekali ada di dalamnya apalagi manusia cuma manusia ini cenderung merusak ya manusia itu cenderung merusak kalau manusia tanpa memiliki kesadaran Nah oleh stop itulah kita sebagai generasi bangsa ini harus bener-bener bisa memberikan yang terbaik Terima kasih ini sudah selesai ya untuk kita diskusikan di sini eh tar dah sekarang kita kembali ke pokok bahasan Oke nah itu tadi kita berbicara masalah suwaka jadi kalau kita perhatikan baik-baik ada namanya cagar alam dan namanya suwaka mergasatwa Hai coba kemarin yang sudah mendapatkan informasi tentang ini siapa boleh boleh menyampaikan pendapatnya atau boleh mencampaikan gagasannya baik yang kamu temukan di buku mahir tematik atau di sahabat literasi kota pasuruan silahkan siapa yang mengawali siapa yang mengawalikan kemarin sudah presentasi itu beberapa siswa silahkan ayo siapa Aaron Ayo Aaron Ayo Aaron Ayo Aaron silahkan dinyalakan mic-nya mic-nya dinyalakan terlebih dahulu Ayo apa yang sudah kamu pelajari cam-nya dinyalakan anak-anak cam-nya dinyalakan tidak dimatikan cam-nya dinyalakan tidak dimatikan Ayo Wirya Aaron Aaron Wirya Wirya apa yang sudah kamu dapatkan di buku mahir tematik di buku mahir tematik kamu mendapatkan informasi tentang apa aja apa yang kamu dapatkan di buku mahir kemarin aku nggak sempat baca belum sempat Ayo kita 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 tutup aja sekolahnya lah ya apa Oh kalau semua ditanyain nggak ada yang tahu kamu baca di awal semuanya itu biar tahu semuanya Ayo Grady Grady Aaron Ito Yes Mr Ya apa yang di buku mahir tematik kamu dapatkan apa Ayo Mr pengen tanya tentang flora dan faunan apa yang kamu dapatkan di buku mahir tematik ya bagaimana jelaskan di sana di sana tertulis apa ya tentang kenapa bagaimana dengan flora dan faunannya kenapa di Indonesia di bagian kedua itu indomalayan dan indo-australian oke informasi terus terletak di bagian barat mencakup kawasan Kalimantan Sumatera Jawa oke stop Aaron kalau kita hubungan stop kalau kita hubungkan dengan materi hari ini saya mau tanya sama Aaron kan tadi sebutkan Bali kalau satwa yang ada di Bali itu apa yang bisa yang dilindungi yuk siapa bisa bantu satwa di Bali satwa yang berasal dari Bali yang dilindungi itu apa ada yang tahu enggak kalau enggak tahu ditulis burung jalak Bali tulis itu ya burung jalak Bali itu dilindungi oke yang dilindungi itu burung jalak Bali burung jalak Bali burung jalak Bali terus kan banyak itu di Papua dua satuannya dari Papua yang terkenal itu apa apa yang masuk dalam kawasan suwaka yaitu burung burung cendrawasi burung cendrawasi burung cendrawasi bagus irupan silahkan irupan ayo kawan irupan ya mister angkat tangan ditanya ayo apa kok diam aja ditanyain apa yo ngatangnya yoi yo binatangnya apa aja ya bah kalau angkat tangan itu anak anak literasi mu itu kurang sekali ya 10 sekali harus banyak baca sungguhan ya semua berlaku untuk semua Sehingga tidak seperti ini Ini namanya pembelajarannya Tidak arti ngantuk semua kamu Harusnya kamu itu belajar itu Ya sudah siap penerima pelajaran Ditanya itu ya ngerti Tidak diam Oke kalau karena kamu diam Maka kita akhiri pertemuan kita Pada pagi hari ini Besok lagi tidak usah seperti ini Dan tidak ulang lagi Tunjukkan sikap yang baik Supaya pembelajarannya benar-benar Kamu belajar itu apa yang kamu dapatkan Itu ya Oke harapannya mister itu Benar-benar anak-anak ini Memiliki kemampuan Untuk bisa memberikan Apa memberikan Yang terbaik bagi dirimu sendiri Gitu loh Jadi kalian harus Belajar itu Tidak harus disuruh orang tua Tapi harus aktif sebagai siswa itu Pelajari semuanya Apa yang mau kamu pelajari Ya itu Tapi mister Apakah masih ada yang ditanyakan Apakah yang bertanya Mister Nanti ada sesi dua Ya silakan Apakah nanti ada sesi dua Materi sesi satu dulu Ya ada Nanti di sesi dua kita bahas Matematika Oke Ya Sekarang dari sini dulu ada pertanyaan Tidak Cukup Cukup Baik Kalau cukup Mister Alfon Nanti pokok bahasan kita Pada Kopal dan Kona Ya apa Materi yang mister Bukan tadi yang di Share screen Itu dikirim di Kasum atau Kenapa Kenapa Nah itu namanya Advanced Materials Namanya Advanced Materials Itu berarti Kemampuan kamu Untuk memaknai Mencari informasi Sumber-sumber belajar Yang relevan Itulah sebabnya Siswa itu harus aktif Tidak boleh memiliki Ketergantungan Nah Bagus pertanyaannya Oleh sebab itu Bagaimana caranya Supaya nanti kamu Bisa mendapatkan Pembelajaran Dan Mendapatkan Apa yang Kamu pelajari pada Pagi hari ini Silakan nanti Apa tadi yang Sudah disampaikan Mister tadi Makanya tadi saya minta Catatlah Hal-hal Setiap apa yang Saya sampaikan Lalu Kembangkan raki Di rumah Ibu Ya Seperti itu Kita belajarnya Oke Paham ya Jelas ya Saya minta Saya minta